. PT. Dirgentara Indonesia mengirimkan pesawat NC-212I, pesanan Thailand. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDMPTDI, Wilden Arief mengatakan, NC-212I ini, secara spesifikasi punya kapabilitas yang sangat beragam, di mana yang dideliver hari ini adalah konfigurasi truk transport, yang kemudian bisa dimodifikasi untuk rainmaking. Kemangkuan NC-212I ini, sangat ideal untuk kondisi geografis Thailand. Dilansir dari Tempo.co, pesawat dijadwalkan tiba di Nahon Sawan Air Base, Nahon Sawan, Thailand, pada 3 Agustus 2022. Ferry Flight pengiriman pesawat NC-212I tersebut, dengan tail number AX-2129, dilakukan oleh tes pilot senior PTDI Kapten Esther Gayatri Saleh, sebagai pilot Inkemen Ferry and Acceptance Mission, didampingi kopilot Kapten Adi Budi. Pesawat tersebut akan diterbangkan dari Bandara Husin Sastra Negara Bandung menuju Bandara Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru, Riau. Selanjutnya pesawat tersebut akan terbang langsung menuju Bandara International Head Yai di Thailand, yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Penerbangan kemudian dilanjutkan menuju tujuan akhir pesawat tersebut, yakni Nahon Sawan Air Base, Nahon Sawan. Selanjutnya DRR AA Thailand akan melakukan penerimaan akhir pada 4 Agustus 2022 yang dijadwalkan akan disaksikan langsung oleh Buta Besar RI untuk Thailand, Rahmat Budiman. Kontrak pengadaan pesawat NC-212I tersebut ditandatangani oleh PTDI dengan Ice Enterprise Company Limited, dengan pengguna akhir pesawat adalah Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, DRA Thailand, pada 18 Juni 2020. Selain pesawat ini, masih ada satu pesawat NC-212I lagi, dari kontrak lainnya yang akan dideliver tahun ini ke Thailand, targetnya bulan Desember 2022, kata Will Dan. Pesawat NC-212I tersebut dirancang untuk penggunaan berbagai misi, diantaranya sebagai Passenger Transport, NMIP, Cargo, Rainmaking, Troop, Paratroop Transport, serta Medical Evacuation menyesuaikan kebutuhan DRR AA Thailand. Wildan mengatakan, PTDI berencana menawarkan pesawat N-219 pada Thailand. N-219 dinilai cocok untuk kondisi geografis Thailand, diharapkan bisa menjadi kontrak selanjutnya dengan Thailand. PTDI juga tidak hanya menyediakan dan menjual pesawat, tapi juga deliver sampai dengan layanan purna jual, beserta dukungan suku cadangnya, itulah alasannya banyak negara yang comfort dengan PTDI, karena PTDI bisa jadi one-stop service bagi mereka. Hingga saat ini PTDI telah merampungkan pesanan pesawat terbang dan helikopter untuk kebutuhan dalam negeri, serta pesanan sejumlah negara dengan jumlah menembus 466 unit. Khusus pesawat seri NC-212, PTDI saat ini menjadi satu-satunya produsen pesawat tersebut di dunia. PTDI telah merampungkan pengirian 120 unit pesawat seri NC-212. Sementara populasi seri pesawat tersebut di dunia menembus 604 unit. Di dalam negeri, pesawat NC-212I saat ini dipergunakan OLTNI AU, TNI AD, TNI AL, Polri, serta BPTT. Pesawat tersebut diantaranya dipergunakan untuk kebutuhan angkut sipil, militer, serta Maritime Surveillance Aircraft, MSA. Sementara negara lain yang telah menggunakan pesawat seri NC-212 buatan PTDI tersebut, diantaranya Thailand untuk pesawat angkut militer dan modifikasi cuaca, lalu Filipina dan Vietnam untuk pesawat angkut militer. Thailand menjadi negara kedua yang paling banyak menggunakan pesawat terbang buatan PTDI. kanan utkunt kulinta maуки Daysil berada dipergaman, tantangan blog untuk disperb 93. Luxum הק bang p ros